Jangan Anda sok hebat dan sok pintar untuk mengkritik Presiden Jokowi. Jika partai Anda sendiri dan orang-orang yang pernah berkuasa di partai Anda pernah melakukan hal yang sangat buruk dan sangat menyakitkan hati masyarakat. Tataplah ke gedung tua rumah hantu Hambalang yang saat ini sudah penuh dengan kotoran hewan dan padang alang-alang. Ngaca dulu, Pak, sebelum Anda berkuar-kuar di media sosial. Karena sejujurnya, saya yang sebagai rakyat jelata ini sudah sangat muak ketika dengar nama Partai Demokrat yang telah menghabiskan uang rakyat untuk kepentingan partainya, lalu muncul bagaikan malekat untuk mengkritik Presiden Jokowi. Halo Indonesia, salam NKRI. Partai Demokrat ini memang lucu. Nggak hanya kelakuan eks kadernya yang dulu menjabat menpora, tapi gagal, dan suka cari perhatian, tapi juga elit partai yang masih menjabat sampai sekarang. Jika selama ini kita terhibur oleh kelakuan sosok yang barusan saya singgung, juga kadang-kadang diikuti oleh Mas Ahaye selaku ketung Partai Demokrat, kini ada yang mengikuti jejaknya, dan masih dari kelompok elit partai berlambang mersi itu. Sebut saja namanya Benny Kaharman dengan huruf tengah namanya yang saya baru tahu dikenal dengan kabur, di mana saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat atau orang kedua di bawah Ahaye dalam struktur partai. Belum lama ini, Pak Benny Kaharman ini merespon kemarahan Presiden Jokowi terhadap para menterinya yang dianggap kurang becus dalam menangani soal minyak goreng dan bahan bakar minyak, khususnya jenis Pertamax, yang mendadak naik sampai kisaran 30%. Begini katanya, Dalam sistem presidensial seperti yang kita anut, tidak dikenal menteri bertanggung jawab. Tidak dikenal juga menteri bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya. Kesalahan menteri adalah tanggung jawab Presiden. Kegagalan menteri adalah kegagalan Presiden. Rakyat bisa memberhentikan Presiden. DPR dapat meminta Presiden diperhentikan, tapi DPR tidak bisa memberhentikan menteri. Seolah belum cukup menggurui, lebih lanjut anggota Komisi 3 DPR ini berkata, Presiden jangan melemparkan tanggung jawab kepada para menteri pembantunya atas kesalahan yang mereka lakukan. Kesalahan yang dilakukan para menteri pembantu Presiden harus diambil alih dan menjadi tanggung jawab Presiden. Jika ada menteri yang melanggar Undang-Undang Dasar atau gagal, harus segera diberhentikan dan diganti. Kegagalan menteri adalah kegagalan Presiden. Kalau menterinya salah, jangan dimarahi, tapi langsung diganti. Atau malah mendesam Presidennya yang diganti adalah Pak Beni. Kalau saya pahamikan, seperti itu kira-kira alur berpikirnya. Lah apa? RI 1 memarahi para menteri yang bisa dibilang pembantu Presiden adalah kesalahan fatal atau tindakan yang melanggar hukum. Lebih lucu lagi, kalau kita nantinya membaca perbandingan dengan era Presiden SBY seperti momen nostalgia yang kerap kita dengar dari kader-karder Partai Demokrat selama ini. Saya yakin apakah kita kalau SBY nggak pernah memarahi para menterinya atau pengurus partainya selama 10 tahun berkuasa sebagai Presiden RI? Jujur saja, kalau bahasa gaulnya itu I don't believe it. Menyebut kegagalan menteri sebagai kegagalan Presiden yang disebabkan oleh ula menteri itu sendiri. Bagi saya, seperti orang yang mendulang air lalu cipratannya kena kemuka sendiri. Apakah Pak Beni Kaharman ini nggak punya kaca? Plus, nggak baca berita atau pura-pura nggak lihat? Sehingga terkesan menyangkal tragedi yang melanda Partai Demokrat pada era SBY itu? Apakah saking sabarnya PPOSBY sehingga ketika para elit partai dan menterinya berulah hingga melakukan korupsi berjemaah dalam proyek Bisma Atlet di Hambalang terus mereka lakukan semua itu dengan senyuman? Kalau kegagalan dan kenakalan menteri yang tak jarang berasal dari kebijakan partai asalnya seperti dimaklumi dan dianggap sebagai kenakalan biasa tapi Presiden RI yang disuruh bertanggung jawab berarti harusnya PPOSBY ini dan Mas AHY bisa diseret ke penjara dong kan anak buahnya mau memarahi menterinya atau mau memuji mereka kan Pak Jokowi itu atasan mereka para menteri juga sebenarnya kudu bekerja dengan semangat pengabdian untuk kepentingan rakyat ya kalau perlu dimarahi karena salah kok Pak Benny yang sewot apakah dulu Bapak kepingin jadi menteri tapi gak kesampaian jadi sudahlah lakukan saja pekerjaan Anda dengan baik karena Partai Demokrat sendiri kalau tidak hati-hati bisa merosot perolehan suaranya juga bisa terancam menjadi partai yang gurem jangan so pintar menasihati atau menyalahkan Jokowi karena dulu pas masa PPOSBY berkuasa keberanian beliau untuk mengambil keputusan juga cuma seupil jika dibandingkan dengan Pak D. Jokowi salam waras salam NKRI saya Franciscus Adrianusai salam sehat untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati